itu maka satu footage-nya seharga Rp13.500.000 harganya itu bisa mahal ya kalian tinggal pencet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Hunter Picture pada konten kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian deskripsi dan kata kunci di PondFive atau pengisian data-data di PondFive ya teman-teman jadi banyak sekali di Youtube saya itu yang tanya tentang kenapa di PondFive itu punya saya tidak bisa submit begitu intinya banyak sekali yang tanya begitu dan akan saya jawab di konten ini ya teman-teman jadi yang pertama itu ketika kalian mendaftar memang belum bisa mensubmit foto ataupun yang lain ya teman-teman karena masih proses review dari pihak PondFive-nya jadi PondFive itu mereview pendaftaran kalian apakah nanti di-approve menjadi kontributor atau enggak tetapi sampai sekarang saya belum menemukan orang yang gagal ketika mendaftar di PondFive ya teman-teman karena untuk review di PondFive itu sangat mudah teman-teman dan pasti fotonya itu approve tetapi pasti ada kelemahannya teman-teman untuk tutorialnya itu langsung saja kita menuju ke website PondFive-nya ya teman-teman disini saya sudah menuju ke website PondFive-nya teman-teman bahwasannya tampilan awal setelah login itu seperti ini dan disini dapat kalian lihat footage maupun foto punya saya itu sudah banyak yang terupload tetapi masih banyak yang untuk di-edit atau diisi deskripsi dan kata kuncinya disini dapat kalian lihat yaitu ada yang online dan need edit ya teman-teman yang pojok kanan ini dan disini ada tulisan dolarnya lalu disini ada kata kuncinya selanjutnya ini deskripsi ini ya teman-teman ada titel dan deskripsi ketika kalian ingin mengisi deskripsi ya di bagian ini dan ini titelnya nah pada konten kali ini saya akan mengisi pada bagian yang copy nah disini sudah ada copy dengan titel copy tinggal saya tambahkan joss karena ini merupakan copy joss yang ada di Jogja dan kenapa saya mengupload footage yang ini karena footage ini sudah pernah laku teman-teman di shutterstock dengan harga 1 dolar ya teman-teman lakunya itu di Jepang Tokyo pada tanggal 5 kemarin disini juga saya akan mengkopas saja data-datanya dari shutterstock jadi nggak usah susah-susah saya untuk mencarikan keyword disini kita kopas copy lalu kita klik disini ya teman-teman untuk di deskripsi tadi disini ini copy joss disini deskripsi nah disini ada new deskripsi of clip lalu kita paste ini merupakan suatu deskripsi dari yang copy ini tadi oke kita harus pencet submit dulu untuk dia muncul nah disini sudah muncul lalu untuk keywordnya ini masih 0 kita klik keyword ini dan masih belum ada kita langsung saja membuka di shutterstock foto saya yang sudah laku kita kebawahkan untuk kata kunci kita tampilkan dan kita kopas nah disini kita harus mentranslate nya dulu ya teman-teman karena punya saya itu tidak bisa dibahas saya inggriskan shutterstock nya sudah saya coba dan memang tidak bisa ya nggak apa-apa lah langsung kita kopas aja ini dan kita submit ternyata ini error karena disini ada keterangannya tadi keyword should be lesser or equate to 50 nah disini itu keywordnya ada 50 ya coba kita hapus disini nampaknya masih error dan saya harus menuju ke edit ya teman-teman jadi untuk pengisian kata kunci atau pengisian deskripsi dan titel itu ada dua pilihan teman-teman yaitu melalui begini langsung atau bisa kita melalui need edit jika kita melalui need edit itu akan banyak sekali yang kita isi tetapi disana bisa kita langsung submit kalau disini itu ya kita tetap aja akan menuju need edit akan tetapi kita ketika disini dapat mempermudah untuk pengisian titel deskripsi dan kata kunci itu lebih cepat langsung saja kita menuju need edit karena disini sudah ada deskripsinya dan titelnya kita klik yang edit ya kalau kita klik need edit itu suatu kesalahan karena tidak bisa di klik disini kita sudah mengklik edit dan ada sebuah template disini jika kalian mempunyai template dalam pengisian kata kunci deskripsi dan kategori ya kalian bisa gunakan tetapi jika kalian tidak punya ya tidak usah karena disini juga saya belum pernah menggunakan template langsung saja kita isi disini kita lewati template nya ini kita isi thumbnail nya kita pilih mau yang mana kalau saya sih sudah yang ada di awal aja dan disini deskripsi dan kata kuncinya sudah lalu disini ada tanggalnya pengambilannya padahal ini tidak tanggal pengambilan ini merupakan tanggal pengeditan dari putus tadi untuk pengambilannya itu sudah lama sekali teman-teman itu sekitar 2 tahun yang lalu ini kita klik lokasi kalian tidak salah untuk lokasi kita pilih Yogyakarta karena disini saya mengupload atau mendapatkan footage nya ini di Yogyakarta dan disini ada country negara yaitu kita klik Indonesia disini kamera yang kita gunakan bukan 6D ya ini dulu saya menggunakan 6D dan disini saya menggunakan Samsung Note 9 nah disini juga ada include audio no karena saya tidak ada audionya same slopping disini no lalu kalian ini boleh aspek rasio yaitu 16 banding 9 override atau native ya itu terserah kalian lalu disini ada price nah price ini yang sering ditanyakan oleh orang-orang apakah bisa di edit price nya apakah bisa dirubah harganya untuk di Pond5 sendiri itu bisa dirubah ya teman-teman tergantung kalian untuk menghargainya jadi jika footage itu 4K bisa kalian naikkan hingga menjadi 50 dolar bahkan untuk HD pun 50 dolar ini rekomendasi dari Pond5 lalu disini ada yaitu same price on all size jadi sama semua harga di semua ukuran mau 4K ataupun mau HD disini ada manual pricing lalu disini ada light tone set main price kalau kalian ingin manual harganya kalian klik manual dan kalian pilih misalkan ini kan dibayarnya USD kalau kalian klik aja 900 USD atau 900 dolar itu maka satu footage nya seharga 13.500.000 dalam menentukan harga sendiri kalau kita ingin manual kita tentukan itu sesuai footage kita ini sesuai nggak dihargai dengan harga 13.500.000 kalau memang kalian percaya footage kalian ini sesuai dengan harga segitu ya kalian boleh saja menaruhnya dengan harga 900 dolar tetapi jika kalian tidak percaya dengan footage yang kalian buat itu harganya itu bisa mahal ya kalian tinggal pencet aja auto dari yang Pond5 jika kalian yang 4K nya 900 dolar maka yang ini itu akan mengikuti atau 450 dolar nah itu sesuai nggak kalau saya sih ya nggak sesuai sih di footage saya menggunakan HP kamera Samsung Note 9 masa iya akan saya jual dengan harga 13.500.000 lalu siapa yang akan membeli dan itu gila menurut saya jadi saya menggunakan dari ini saja 50 dolar dan untuk harga HD nya 50 dolar nggak apa-apa atau kalian samakan semuanya untuk semua ukuran tetapi ini nampaknya akan membuat pembeli itu lebih menuju ke 4K jika HD saja seharga segini tapi saya akan rekomen saja segini setengah-setengah jadi ya itu membuat pembeli bisa membeli dengan harga yang murah tetapi mendapatkan dengan kualitas HD disini juga ada make item available for free clips disini saya no kan karena jika saya yes itu bisa untuk iklan secara gratis ya teman-teman disini keyword nah kita lihat keyword itu sudah disediakan oleh ponfeb itu 25 ya teman-teman jika kita membuka yang ini tadi maka belum ada keyword nya atau 0 kita klik ini pun ini masih 0 tetapi kita klik yang edit tadi atau kita klik ini nah itu maka akan diberikan suggestion oleh ponfeb itu 25 tinggal kita nambahkan sekitar 25 lagi dan disini akan saya kopas salah ini yang akan saya kopas dan ini itu gak akan saya berikan box ini akan saya hapus saja 25 karena itu gak sesuai dengan apa yang ingin saya upload ini walaupun ada beberapa yang sesuai teman-teman disini saya box lagi dan disini lihat ada 54 keyword ternyata bahwasannya benar tadi ketika saya upload disini itu tidak bisa karena itu ada 54 keyword dan saya tidak tahu kok bisa jadi segitu banyaknya padahal di shutterstock ini sendiri itu hanya 50 keyword ya teman-teman ya entah bagaimana ini bisa seperti itu kita langsung saja pilih menjadi 50 keyword ya teman-teman disini sudah menjadi 50 keyword dan kita langsung ke bawahnya lalu kita cari disini ada suggestion bahwasannya disini people itu tidak ada karena memang tidak ada orang kalau kalian ada orang disini tidak ada orang tidak usah disini ada mail ada umurnya jika ada orang lalu ada orang mana saya tidak akan isi karena tidak ada lalu kita ke ad collection disini collection itu seperti di punya kita seperti di shutterstock itu yang kita buat gallery gallery atau yang dinamai dengan publish sheet seperti ini ya teman-teman jadi ada collection dan disini publish sheet kita pilih unpublish atau publish sheet begitu ya teman-teman jika disata stok lalu ini tidak bisa diisi karena saya tidak favorit dan disini ada add info nah disini tidak pernah saya isi juga personal notes nya lalu ini curator notes ini untuk personal notes itu ketika ada yang membeli sepertinya untuk curator dari ponfeb nya apa kata-kata kita untuk mereka disini bawahnya ada yaitu after save go to may upload atau after save go to next item untuk saya sendiri setelah after save itu pasti go to my upload jarang sekali go to my item karena saya jarang juga membuka ponfeb disini juga ada cancel dan save change kalau save change diganti cuman save terus ganti ke selanjutnya sama saja dengan yang go to next item lalu disini ada save and submit for review jadi ketika kita sudah isi semua ini teman-teman ini kan sudah diisi semua dan sudah terisi kita tinggal klik saja yang save and submit for review oke disini kita langsung saja sudah mensubmit teman-teman disini sudah tersubmit ya teman-teman kita lihat bahwasannya ada ada pending review nah kalian bisa nanti tunggu setelah kalian bisa menunggu ini sampai dengan online teman-teman sekitar ya semingguan lah jadi nanti setelah seminggu kalian lihat apakah ini sudah online atau masih pending review sepertinya sih sudah pasti online karena tidak ada not approve disini saya juga belum pernah mengalami not approve untuk memberi tahuan approve itu nanti kita dikirim email atau dikirim pesan di message di message ini nanti kita mendapatkan pesan bahwasannya portfolio kita itu yang kita upload sudah save review atau sudah selesai di review ya teman-teman disini saya baru mengupload 1,2,3,4 kali mengupload ya baru segitu portfolio jadi belum serajin mungkin ya mungkin sekian tutorial dari saya karena tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara mengisi deskripsi dan kata-kata kunci di part 5 mungkin kalian juga dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya jadi kalau kalian sudah dapat ilmunya lalu kalian praktekan itu sesuatu yang bagus tapi jika kalian hanya mempunyai ilmunya tidak mempraktekannya itu hasilnya maka akan 0 terima kasih yang sudah menyaksikan konten saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih